Pantesan sambal cumi ini bestseller banget Secara masih di penggorengan aja Aromanya udah kemana-mana Terus penampakannya bener-bener menggoda selera Udah kebayang dong enaknya kayak apa Halo sobat enjoy, welcome back to my channel Hari ini gue berkunjung lagi ke stasiun Bekasi Karena apa? Gue mau makan di dadar beredar Jadi sebelumnya gue udah pernah makan di dadar beredar Tapi itu yang disunter Nah begitu gue tau ternyata di Bekasi juga ada Baru buka Nah gue penasaran gue pengen makan lagi Jadi gue gak perlu jauh-jauh dong kesuntar Ini kita langsung aja meluncur Kalo dari stasiun Bekasi kalian tinggal keluar Dan jalan kaki paling 100-200 meter udah nyampe So ikutin terus videonya Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe Enjoy! Nah pintu keluarnya tuh kan ada dua Kalo keluar kesana itu arah perjuangan Tapi kalo yang ke sini arahnya juanda Nah kita keluarnya lewat sini nih Lewat juanda Nah kita tinggal turun aja keluarnya dari pintu yang ini Nah dari pintu keluar kalian nyebrang aja Udah deh tinggal ikutin aja jalan yang disini Hari ini seperti biasa Stasiun Bekasi tuh macet banget Nah ini dia Dadar Beredar Kelihatan kan nih Stasiun Bekasi Dadar Beredar Yeay udah nyampe Welcome to Dadar Beredar Pertama-tama gue kasih tau sama lu kalo ini rame banget Jadi siapin mental dan fisik lu untuk ngantri disini Basically ini adalah nasi telur dengan ragam sambal yang banyak Jadi wajar aja kalo mereka nyetok telur sampai berpeti-peti kayak gini Ada kali 20 lebih ini mah Sambalnya ini pake rawit merah jadi udah dipastikan pedas banget Untuk variannya sendiri ada oseng kulit, ada juga ceker tanpa tulang, dan yang paling best seller disini adalah sambal cuminya Kalo diliat dari proses masaknya, wajar aja sih cuminya ini lembut dan ga amis sama sekali Nah buat kalian yang baru mau OTW ke Dadar Beredar Gue pribadi ngerekomendasiin untuk kalian cobain sambal cumi yang satu ini Dijamin deh, pasti ketagihan Belum lagi telur dadar mereka yang super garing bikin makan jadi tambah nikmat Untuk sambalnya sendiri ada 8 varian yang bisa kalian pilih sesuai selera Sampai jumpa Sampai jumpa Nah kali ini saatnya si cumi dimasak barengan dengan sambalnya Tapi kok gue salpok ya, kocokan telurnya gede banget, bener-bener sebaskom Pantesan sambal cumi ini best seller banget, secara masih dipenggorengan aja, aromanya udah kemana-mana Terus penampakannya bener-bener menggoda selera Udah kebayang dong enaknya kayak apa Aduh jadi gak sabar nih cobain sambal cuminya, mana baru mateng BTW gue belum nyampe kasir ya, ini gue ngerekamnya sambil ngantri Udah kebayang dong antriannya sepanjang apa Nah ini dia area dine-innya, tempatnya cukup luas dan di setiap sudut itu ada kipas angin Jadi dijamin gak bakal kepanasan Dan gue bayar segini untuk makanan yang gue pesen tadi Ini dia suapan pertama, sambalnya beneran luar biasa mantep Pedasnya nendang, no kaleng-kaleng Cumi nya enak deh Kalau gitu kita makan di ayah Bentar, cumi Cumi sama sambal udang Itu anak-anak Jadi kalau yang original itu harganya Rp13.000 Iya kan? Tapi cuma dapat telur sama sambal sama suada krisis Cuma kalau di Bekasi dia dua lantai Jadi kalau buat kayak acara atau apa itu bisa reservasi di lantai dua Ini daging Jujur-jujuran aja ya Ini gue akui porsinya emang banyak Jadi ini panggilan buat lo yang mau makan enak, kenyang, murah, buruan deh datang kesini Tapi kamu gak rasa gak sih nasinya agak beras? Kayak belum terlalu matang? Apa nasi? Gue doang ya? Kayak ada belum matangnya Sampai duit Ini tuh berat-at yang kacau Jadi B porque nantinya banyak dulu ya Iya Bukan, daging Kayak modelan daging teriak Ya kan Terus dia digoreng Sambal Pokoknya serba sambal Emang sih telur dadar gak pernah gagal Apalagi kalo di dadarnya garing segaring-garing ini Ditambah cocolan sambal yang pedas banget Jadi tambah selera gak sih? Kok bisa ya babe cabita itu kepikiran bikin makanan yang kayak gini Sumpah ya menurut gue ini tuh ide belilian banget Semua kalangan bisa makan Terus ini nih selada crispy-nya jangan sampe ketinggalan Makannya dirau kayak gini Asli deh no debat Kalo gue makannya paling suka dicampur semua sih Jadi dalam satu suapan itu banyak rasa Dan tentunya jadi makin enak Mulai dari udang terus selada crispy Sampai part yang paling penting Jangan sampe ketinggalan nih cabenya Wajib banget dicampurin Udah Abis itu lu tinggal siap-siap Lu ambil ancang-ancang nih Untuk menerima satu suapan yang endul banget Makanya rame sih nih ya Kayak cuma 13 ribu Terus lu bisa makan Tidak Udah pake tabel Dan gorengnya enak Iya Dia tuh yang gorengnya Gitu loh di minyak panas Jadi udah garing banget Minyaknya banyak panas Iya Kalau lu kan ada yang berbeda enak Lu cuma telur berbeda Kayaknya di-expect itu Kayaknya enak apa sih Gitu Iya Mereka enak Mereka enak Mereka enak Recommended Iya Wajib dicobain Warga Bekasi dan sekitarnya Tapi yang di-ginter gak separahin ngantrinya ya Apa sama aja ya Sama ya Gila Harus sabar-sabar mengantri Gue pribadi suka banget makan disini Dan rasanya untuk ngumpul bareng temen-temen Makan bareng keluarga Tempat ini boleh kok dijadikan salah satu opsi kalian Karena selain harganya yang ramah di kantong Rasanya juga enak Nah tuh lu liat dah Sampai sini udah kebayang Belum mantapnya kayak apa Gokil Ini kan hati ya sih Yang paling favorit ya panah Daripada itu sih Coba emang paling enak sih Gue juga disuntar paling suka Kudang yang kedua baru Daging yang ketiga ya Ya kayaknya Tari-tari kan bentuknya kayak kayak yang gitu Iya Slice gitu ya kayaknya Jadi kayak Hah? Ngerasih 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 Yang dibayangan gue tuh Dadu-dadu gitu loh Dadu-dadu Nasinya banyak sih Gak tau gue ngerasa Ketimbang dibungkus Nasinya lebih banyak yang Dain it Ya kan? Pokoknya buat kalian yang mau cobain dadar beredar Langsung aja dateng di depan stasiun Bekasi Persis gak jauh dari stasiun Bekasi Oh iya sampai lupa ngasih tau Kalau mereka juga punya varian oseng kulit loh Pokoknya recommended makan disini Dijamin gak bakalan disepak Jadi kita dulu video kita kali ini Terima kasih sudah menonton Dan sampai ketemu di video-video berikutnya Dadah Ad sonra shower E哎 E no Kad software 802 Seki cowok Seki En K